Ini ada urusan kesehatan di sini, urusan ekonomi di sini, jadi jangan dicampur aduk. Jadi pencabutan PPKM ini benar-benar karena kita melihat kasus COVID-19 di tanah air dan sudah dilakukan zero-survey yang tadi sudah saya tunjukkan di layar. Dan hasilnya juga menunjukkan bahwa sudah lebih dari 98 persen penduduk kita sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Kalau urusan ekonomi itu urusannya undang-undang cipta kerja, ini beda lagi, hanya keluarnya hari yang sama, gitu saja. Jadi memang kenapa perpul, kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14, yang 28 ngantri di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor.